Intro Anis sukses meningkatkan angka kematian di Jakarta Ditulis oleh Murasi Fudan di Sewa.com Beberapa hari yang lalu, Musni Umar dan Bambang Widjojanto memainkan larasi yang cukup berbahaya Hal itu mereka sampaikan melalui akun media sosial mereka masing-masing DKI telah menjadi pusat penyebaran coronavirus di CAC atau COVID-19 Mereka yang meninggal dunia meningkat drastis Maret 2020 tercatat di DKI 4.377 orang meninggal dunia Kita harus bersama melawan dan mencegah COVID-19 Unif Ibnu Kaldun peduli warga DKI dan seluruh rakyat Indonesia Ngeri banget, ini soal sangat serius Di Maret ada 4.377 orang mati di Jakarta Artinya lebih banyak 1.600 orang dari rata orang mati per bulan di Jakarta Bandingkan dengan 191 orang mati sesuai laporan harian COVID-19 4 April lalu Apa artinya kedua data itu? Apakah kondisi real di Jakarta jauh lebih buruk? Wuih Narasi mereka berdua ini mau mengatakan bahwa data yang dikeluarkan pemerintah itu Ada kemungkinan tidak sesuai dengan data sebenarnya di Jakarta Narasi ini sepertinya dibangun untuk mendukung Anis dengan segala kebijakan kaleng-kalengnya Sekaligus memujukkan pemerintah yang seolah menutupi data sebenarnya dan menghalangi Anis Untuk berbuat banyak menyelamatkan warganya Netizen pun bereaksi keras Ada yang menuduh hoax lah Ada yang menghujat dengan kata-kata kotor lah dan lain sebagainya Tanpa netizen sadari sudah masuk dalam perangkap narasi Itulah sebenarnya yang mereka inginkan Semakin kontroversial narasi maka semakin banyak orang terpengaruh Data dari Musni Umar itu benar tertera di Dinas Pertamanan DKI Bahwa pada bulan Maret terdapat 4.377 pemakaman Padahal bulan Februari hanya 2.539 dan bulan Januari sebanyak 3.139 pemakaman Kalau dihitung terdapat peningkatan 1.328 pemakaman dari Januari dan 1.838 dari bulan Februari Data ini tidak ada yang salah Yang jadi masalah Anda mau dipermainkan Musni dan PW Yang dimakamkan itu belum tentu karena COVID-19 Anies sendiri mengakui bahkan sambil bergetar seperti vibrator suaranya bahwa yang dimakamkan sesuai protap COVID-19 hanya 283 saja Jadi jelas tidak ada hubungan antara meningkatnya kematian di DKI dengan kasus COVID-19 Bukan kita yang membantah Melainkan DKI sendiri membantah itu dari data yang mereka serahkan ke pusat Peningkatan jumlah pemakaman di Jakarta atau peningkatan angka kematian tersebut bisa disebabkan berbagai hal Bisa jadi memang pada bulan Maret warga usia lanjut lebih banyak dan banyak yang meninggal Bisa juga karena penyakit lain seperti malaria misalnya Atau bisa jadi karena penyakit kronis lainnya Untuk mengetahui secara pasti penyebab meningkatnya kematian di Jakarta Perlu data yang lengkap dari setiap rumah sakit dan dari setiap keluarga yang meninggal Tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengaitkannya dengan COVID-19 Secara tidak sadar sebenarnya Musni Umar dan Bambang tidak memperhitungkan narasi lain Yang justru menunjukkan kepemimpinan Anis yang tidak pecus Meningkatnya angka kematian di DKI bukan menunjukkan ganasnya COVID-19 Melainkan karena Anis amatir memimpin Jakarta Kok bisa? Anggaplah yang meninggal itu akibat penyakit kronis dan penyakit lainnya Itu berarti dalam kepemimpinan Anis penanganan kesehatan di Jakarta makin buruk terhadap penyakit kronis dan penyakit lainnya Memang tidak secara langsung Anis membuat mereka meninggal Tetapi akibat kepemimpinan yang tidak pecus bawahan pun tidak bekerja secara maksimal Anggaplah peningkatan jumlah kematian itu akibat umur yang sudah ujur Itu berarti Anis tidak sanggup melindungi warganya yang rentan akan kematian Bukan maksud menyuruh Anis menunda kematian Tetapi melalui kebijakannya dapat memberi perlindungan terhadap lansia Kalau di Surabaya yang lansia diberi makan gratis setiap hari Pagi dan sore oleh pemerintah kota Saya tidak tahu kalau di Jakarta Masa sih logika seperti ini tidak masuk akal Bagi seorang rektor universitas dan mantan wakil ketua KPK sekaligus pengacara Kalau musni tidak paham kasihan mahasiswanya Kalau bambang juga tidak paham Ya pantas selama ini buat teribut saja Saya sebenarnya tidak mau membahas soal orang mati ini Seolah-olah kita mau menggunakan kematian orang untuk memocokkan orang lain Tetapi narasi busuk gerombolan DKI ini harus diluruskan agar tidak membawa orang makin bodoh saja Terima kasih telah menonton!